Halo guys, selamat datang kembali di BimBimJos channel. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang skoliosis. Pernah dengar skoliosis? Tonton video ini sampai akhir. Oke, kita ulas, kita ulik. Nah, skoliosis itu adalah sebuah bentuk kelainan dari struktur tulang belakang kita. Maksudnya gini, kalau kiposis itu bungku. Kalau chlordosis itu terlalu tegak. Nah, kalau skoliosis itu bengkok. Bengkoknya ke samping. Bisa bentuknya C atau bentuknya S. Faktornya apa sih? Perlu kenal sebelum kita masuk ke latihan terapinya. Penyebabnya bisa karena pertama adalah keturunan. Nah, kalau yang faktor kedua adalah habit atau kebiasaan. Bagi yang kebiasaan nyender atau duduknya begini. khawatir, perlu sering-sering dipastikan tuh ototnya ataupun struktur tulangnya masih oke nggak? Jangan-jangan karena terlalu terbiasa seperti itu, akhirnya terbawa. Ada skoliosis walaupun ringan. Nah, kalau yang faktor keturunan, rata-rata di usia-usia khusus, dalam artian ada dua fase untuk perempuan. Ada satu fase usia, rentang usia untuk laki-laki yang dimana di usia tersebut akan memicu besarnya derajat dari skoliosis. Nah, untuk detailnya, nanti bisa lah ketemu, kita sering-sering ngobrol atau ya rapi. Nanti dijelasin lebih detail lagi. Nah, apa sih yang dipakai latihannya? Saya itu belajar SBP, bukan S-campur. SBP itu short best practice. Jadi, latihan berdasarkan metode short, tapi yang sudah lebih dipermudah lagi. Sudah kenal belum sama SBP? Oke, nanti gerakannya ada beberapa yang saya tampilkan. Cuma, kalau untuk dilakukan di rumah, nah, ini yang perlu jadi perhatikan. Latihan yang saya tunjukkan itu sebagai bentuk gambaran. Karena setiap kasus, setiap keluhan, belum tentu sama. Hasil ronsennya belum tentu sama. Itu, jadi belum tentu bisa diterapkan. Kalau untuk kasus skoliosis begini, sebaiknya datang ke klinik. Temu dengan dokter, di assessment bareng-bareng, nanti diterapi. Dengan metode SBP. Gak sabar? Take it out. Oke, medianya adalah Wolbart. Nah, konsep SBP ini, satu kuncinya, dia adalah shifting. Konsep yang dipakai adalah shifting. Bergeser. Bukan flexing. Atau pamer kekayaan. Eh, bukan-bukan. Flexing artinya menekuk. Bukan menekuk, tapi bergeser. Oke, caranya gimana? Ini gerakan pertama. Gerakan pertama yang akan saya contohkan. Konsepnya. Mana sih yang perlu ditinggikan? Yang ditinggikan adalah, kalau dari ronsen ada yang tinggi sebelah. Nah, yang tinggi itu di atas. Yang tinggi di atas. Yang ini, ini yang rendah atau yang lebih pendek. Tangan kanan atau tangan yang berada di dekat dengan, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Yang dekat dengan Wolbart, itu diputar ke belakang. Tangan yang jauh dari Wolbart, tangannya ditekuk. Nah, ini nih. Shifting. Oke, selama shifting, tarik nafas, buang nafas, dan kakinya narik ke belakang. Kaki yang ada di Wolbart ini, narik ke belakang. Bertahan selama satu jam. Enggak, 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 enggak. Tarik nafas, buang nafas. Kurang lebih satu sampai dua menit saja. Nanti istirahat dulu. Kemudian diulang lagi. Shifting lagi. Itu. Gerakan pertama. Oke, next. Gerakan berikutnya. Oke, gerakan kedua. Sama kayak tadi ya. Masih dengan kasus yang sama, panggul kirinya lebih tinggi. Nah, kalau posisi duduk, ini namanya 50 times. 50 times itu. Kaki yang panggulnya lebih tinggi, ditaruhnya di bawah. Oke. Kaki yang panggulnya rendah, itu ada di kursi. Kemudian tangan, yang kiri, yang tadi kan diputar ke belakang, dia ada di bawah. Yang kanan, yang tadi di atas, dia ada di atas. Nah, ini shifting-nya ke mana? Shifting-nya ke kanan. Nah, selama bertahan ini, sikunya dorong ke menjauh. 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 Kakinya akan ke bawah. Tarik semua, tahan. Tarik nafas, buang. Tahan sebentar lagi. Tarik nafas, buang. Oke. Nah, gambarannya begitu ya. Tapi, kalau mau lebih efektif lagi, datang ke klinik. Ke klinik mana sih? Ke drick klinik bisa. Di drick klinik, kalian bisa combine antara wall bar dan juga alat terbaru kita, yaitu spinal decompression. Terbaru, ada dua kasus. Skoliosis berhasil, guys. Dengan sudut yang masih ringan ya. Di bawah 25 derajat. Nah, menarik. Kalian perlu coba. Oke, datang aja ke drick klinik ada di Jalan Trogong, Raya, nomor 52E, Cilandak, Jakarta Selatan. Nanti, bisa konsul dulu. Kemudian, bawa hasil ronsennya. Lalu, kita akan bikinkan program. terapi yang akan dijalani. Oke, rasakan manfaatnya. Silahkan datang. See you on the next video. Oh, iya. Subscribe ya. Like ya. Comment ya. Share juga ya. Kalau kalian punya pengalaman, bisa loh. Comment di bawah. Biar rame dan banyak orang yang tahu. Oke, dadah. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax